Yang akan kita buat sekarang chicken croissant sandwich Jadi untuk rotinya, rotinya roti croissant Ini yang sudah siap pakai Terus untuk chicken fillingnya ini yang akan saya buat sekarang Yang akan kita buat sekarang chicken croissant sandwich Jadi untuk rotinya, rotinya roti croissant Ini yang sudah siap pakai Terus untuk chicken fillingnya ini yang akan saya buat sekarang Kita mulai ya Dimulai dengan ayamnya terlebih dahulu Ayamnya saya gunakan dada ayam yang tanpa tulang Dada ayam Dada ayamnya mau saya bagi dua Seperti ini Kita potong sampai dia putus ya So it's going to be quite thin Dia nanti akan lebih tipis Kita bagi duanya Oke Jadi untuk dua dada ayam Kita dapatkan empat bagian Seperti ini Kita kasih Lada Dan garam Sudah kita tunggu Kita bikinkan untuk celupannya Celupannya ada dua ya Yang pertama tepung terigu Dan yang kedua Kita buatkan tepung terigu Yang sudah kita larutkan dengan air Jadi seperti adonan There we go Kita taruh di dua piring Nah jangan lupa Kita bumbui dua-duanya Yang pertama dengan garlic powder Garlic powder itu adalah bawang putih Yang bubuk Setengah Sendok teh Dua-duanya ya Terus saya tambahkan juga Paprika bubuk Setengah sendok teh juga So we season it Dengan salt and pepper Lada Dan garam Garam secukupnya ya Oke Ini kita aduk Jadi yang untuk tepung Polos Ini cukup kita ratakan Seperti ini Sedangkan untuk yang adonan Satu lagi nya Mau saya tambahkan air Sampai dia menjadi adonan Nah adonan penceluhnya Sudah jadi ya Kenapa kita bikin dua tahap Seperti ini Biar dia Cukup crunchy ya Jadi nanti dia Memang lapisan luarnya Agak sedikit tebal Adonannya sudah siap Tepung berbumbunya Sudah siap Tinggal ayamnya Kita Kita Masukkan Kita lumuri Dengan yang tepung Perigu dulu Jadi tepung yang kering ya Kita lumuri Jangan lupa Minyak sudah dipanaskan Terlebih dahulu Di wok pan Terus Kita Celupkan Ke adonan pencelup Kita kembalikan lagi Ke tepung Terus Sekarang Tinggal kita Masukkan Minyak yang sudah Dipanaskan terlebih dahulu Kita ulangi lagi Jadi ayamnya kita Matangkan dulu Sebentar Kita goreng Sampai warnanya Mulai coklat keemasan ya Dia harus benar-benar matang ya Pemirsa ya Very important Kalau kita menggoreng ayam Has to be truly cooked Karena ayam itu Mengandung salmonella Yang akibatnya Bisa patah sekali Kalau termakan Terutama untuk Anak-anak kecil Sambil menunggu Ayamnya matang Kita potong-potong dulu Tomatnya Seperti ini Oke That's good Kembali lagi Kita cek ayamnya Seperti ada yang sudah matang Jadi tadi Kalau kita lapis Secara dua kali Efeknya dia Kulit luarnya itu Jadi crispy Dan garing ya Ini juga sudah bisa diangkat Seperti itu Dan sekarang Selesai Tinggal kita bagi dua Seperti ini Untuk condimentnya Ini bisa sesuai selera pemirsa ya Di sini yang mau saya pakai Ada mayonnaise Terus I don't know I just love tomato ketchup Saus foment Saya suka sekali sama saus foment Kalau saya tambahkan juga mustard Mustard is love and hate Kalau yang suka mustard Suka sekali Kalau yang gak suka Bener-bener gak suka Kita taruh sebagian mayonnaise Di bawah Kalau pemirsa suka sama sambal Saus sambal bisa juga ya Dipakai saus sambal Jadi mungkin bisa gantiin mustard Bukan tomato ketchup here Di atas Kita pakai keju Tomat And the chicken Like this Sama selain selada Biasanya kan kalau sandwich itu pakai selada ya Di sini saya gunakan alfalfa Alfalfa itu sejenis sprouts Seperti toge Juga dari kacang-kacangan Cuman dia lebih halus teksturnya Enak sekali Dipadukan dengan kalkun Atau juga dengan ayam Dan kita tutup Wah wah There is a sandwich Kita sajikan piring Like this Nah biasanya Kalau sandwich Itu sering disajikannya Dengan potato chips Atau kentang goreng Kali ini yang mau saya pakai Kali ini yang mau saya pakai Chips dari singkong Cassava chips Kripik singkong Bahasa Indonesia Kali ini yang terhormat Wahlah This is it Crispy chicken Crisis selamat menikmati